Halo Pinats Gang, sejak kecil tentu kita diajarkan tata krama dan sopan santun oleh orang tua kita ya. Itulah sebabnya kita terus menjaga adep baik, tapi lain halnya dengan orang-orang yang akan TSP bahas kali ini. Mau tau seperti apa? Inilah kelakuan-kelakuan viral yang tidak patut dicontoh. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini ya guys. Dan jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Menjilat Es Krim Guys, ada sebuah perilaku seorang remaja yang bikin naik darah para netizen. Seorang remaja cewek yang sedang berada di supermarket dengan tidak berdosanya menjilat es krim cup Bluebell dan kemudian ia memasukkan kembali ke dalam freezer. Polisi sedang bekerja untuk mencari identitas cewek ini. Dan diketahui guys, kejadian ini terjadi di supermarket Walmart di Lufkin, Texas pada sekitar pukul 11 malam di tanggal 28 Juni. Cewek ini bakal dijatuhi hukuman 20 tahun penjara bersama dengan potensi denda hingga 140 juta rupiah atas tuduhan kejahatan tingkat 2 yang merusak produk konsumen. Waduh, jangan ditiru ya guys. Menyuruh anak kencing di tempat minuman Sebagai orang tua, seharusnya kita mempraktikan asas-asas kesopanan saat berada di tempat umum ya guys. Tapi nggak dengan seorang ibu yang satu ini. Terlihat di dalam foto, seorang wanita memperbolehkan putranya bawang air kecil di dalam cangkir yang baru saja diminumnya di sebuah foodport di Galeri Shopping Center di Krasnodar, Rusia. Terdapat juga wanita lain yang duduk di seberangnya mengalihkan pandangan. Foto ini langsung viral setelah diposting secara online oleh seorang pengunjung di sebuah meja di dekatnya. Benar-benar menjijikan ya guys. Dokter berkata kasar Sebagai dokter, sudah seharusnya berlaku baik dan sopan terhadap pasiennya. Tapi nggak dengan dokter ini karena ia justru berkata kasar dan nggak sopan pada pasiennya. Ia terkesan menganggap sepele keluhan penyakit pasiennya yang merupakan seorang pemain basket dan mengalami serangan kecemasan guys. Ia beberapa kali berkata kasar pada pasiennya itu seperti Kalau memang nggak bisa bernapas, seharusnya sekarang sudah mati. Nggak cuma itu aja, dokter ini juga memaksa pasiennya untuk bangun meskipun kesulitan. Akibat perlakuan tidak sopannya ini, dokter yang sudah berbuat kasar ini pun diberhentikan sementara dari segala aktivitas dan fasilitas rumah sakit. Kakek membulit tukang sapu. Dimanapun dan kapanpun kita berada, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga sopan santun, etika, dan kenyamanan semua orang. Terlebih lagi, ketika sedang berada di kendaraan umum, jangan seperti pria di negeri tirai bambu yang satu ini ya guys. Dalam sebuah video, seorang pria tua terlihat sedang duduk di kursi penumpang kereta sambil melemparkan biji melon dari dalam tasnya ke lantai kereta bawah kursinya. Seorang wanita petugas kebersihan kemudian datang dan membersihkan semak kotoran yang ada di lantai termasuk biji melon yang dilempar olehnya. Dan pria tersebut justru nggak terima biji melonnya dibersihkan guys. Ia pun kemudian mengambil lebih banyak lagi biji melon dan melemparkannya ke seluruh lantai kereta dan berteriak agar petugas menyapu kembali. Tidak ingin urusan ini semakin buruk guys, petugas kebersihan itu akhirnya pergi meninggalkan pria ini. Wah guys, pokoknya perilaku-perilaku yang sudah kita lihat tadi jangan dipiru ya. Dan semoga kejadian seperti ini nggak terulang kembali. Terima kasih.